Ada pertanyaan yang berkata dengan materi bagaimana dengan menemukan barang yang remeh 500 rupiah, 1000 rupiah, sebiji salak atau yang serupa misalnya Sebiji mangga yang tercecer, ceruk yang tercecer Perlu membedakan bahwa seperti yang akan kita kaji pada pekan yang akan datang insyaallah Bahwa lukotah itu ada dua model Yang pertama yang lahukimah, yang memiliki nilai Dan bisa bertahan dalam waktu yang lama Dan yang remeh temeh Yang kemungkinan besar pemilihnya kalaupun kehilangan juga tidak mencari lagi Apalagi itu barang-barang yang cepat rusak Suatu hari Nabi menemukan sebiji korma Kalau bukan karena aku khawatir Kalau-kalau korma ini adalah berasal korma sedekah, nanti saya aku makan Nanti saya akan aku makan Dari situ para ulamak menyimpulkan bahwa Barang-barang teman yang remeh temeh Yang berduga kuat Pemiliknya tidak lagi mencari Karena memang ya sebiji Sudahlah Ya seribu ya sudahlah 5.000 orangnya tidak akan nyari lagi Seperti itu maka boleh dipakai Tidak harus diumumkan 500 rupiah, seribu Yang kehilangan pun tidak akan mencari biasanya Boleh digunakan Ya Yang kedua Kalau barang itu memiliki nilai dan awet Maka disinilah yang disembuh dengan lukota Yang harus diumumkan selama setahun penuh secara periodik Berkali-kali di tempat terbuka Di tempat umum Ya jangan ditempel di tempat yang sunyi dan senyap Tapi di tempat yang potensi dilihat oleh orang banyak Kalau sudah diumumkan secara berkala Selama setahun penuh Misalnya sebulan sekali diumumkan Tidak ada yang datang Tidak ada Kalaupun ada yang datang Cuma sekitar ngaku-ngaku tidak bisa membuktikan Tidak bisa menyebutkan kriteria Barang Maka Boleh dimanfaatkan Tapi kalau suatu saat nanti Ada yang datang dan betul-betul bisa membuktikan itu barang dia Maka antum harus mengganti Harus Nganti Dan ini masalah khilaf ya Apakah boleh dimiliki atau Sudah putus Milik-milik antum Atau masih tetap harus mengganti Itu masalah khilaf ya Seperti yang akan kita gaji Masing-masing ada delilnya Bagaimana Halnya dengan Orang yang tidak tahu Ya Dulu nemukan barang yang berharga Tidak tahu Kesempatan Dapat kalung emas Wah rejeki nomplok Langsung dijual Ya Maka umumkanlah Seperti kriteria yang dulu Barang siapa Yang pada tahun sekian Kehilangan barang ini Silahkan hubungi Tanya Kriteria yang dia Jangan disebutkan kriterianya Barang siapa yang kehilangan Perhiasan emas Itu saja Kalau dia bilang Saya kehilangan apa? Gelang Ya sudah bukan antum Karena bukan gelang Tapi cincin Kalau dia menemukan dia Cincin Tanya Berapa beratnya? Oh 10 gram Ternyata antum cuma 1 gram Berarti dia cuma ngaku-ngaku Sudah suruh pergi Jadi kalau betul Ya 1 gram Tanyalah Melbanjud Apa cirinya? Ada permatanya Bentuknya Kalau dia bisa menyebutkan Dengan detail dan tepat Maka berarti dia Kemungkinan besar adalah Pemilihnya Dengan itu Menurut pendapat yang raja Antum ganti Karena Nabi SAW bersabda Fa inja'a sahibu hayowman Minadari Fatfa'aha ilih Setelah Setahun diumumkan Tidak ada yang ngaku Ternyata setelah sekian lama Ada yang Bisa membuktikan Dia pemilik Maka kata Nabi Fad Fa inja'a sahibu hayowman Minadari Kalau suatu saat nanti Ada pemiliknya datang Fatfa'aha ilih Kembalikan kepada dia Baik itu barangnya Ataupun Nilainya Ataupun Nilainya Terima kasih telah menonton!